Oke baik, hari ini kita akan membuat tutorial cara melaporkan SPT tahunan pribadi untuk karyawan yang gajinya di atas 60 juta Untuk formulir yang dipakai adalah 1770S yang artinya S disini artinya adalah sederhana sementara kalau gajinya 60 juta ke bawah dia memakai formulir 1770SS SS disitu artinya sangat sederhana kalau untuk 60 juta ke atas adalah sederhana kita akan coba buat yang pertama ini tadi kami sudah masuk ke DGP online ya itu pasti semua sudah bisa masuk ya buka DGP online, masukkan nvwp, masukkan password sama kode keamanan langsung login dan setelah itu muncullah seperti ini kita akan coba buat yang pertama adalah kita klik buat SPT kita klik buat SPT lalu kita isi pertanyaan disini apakah Anda menjalankan usaha? tidak karena kebetulan dia karyawan apakah seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perbacakan terpisah? juga tidak kemudian disini apakah penghasilan bruto Anda selama setahun kurang dari 60 juta? tidak, jadi karena dia penghasilannya lebih dari 60 juta kita jawab tidak setelah itu muncul di bagian bawah ini formulir yang akan kita pakai yaitu 1770S cuma disini ada tiga pilihan dengan bentuk formulir dengan panduan ataupun dengan upload SPT yang dengan bentuk formulir ini artinya tidak ada panduan hanya formulir saja kemudian yang di tengah ini ada panduannya kemudian yang di bawah ini adalah dengan mengupload SPT jadi ada CSB-nya yang lebih ini agak agak susah ya harus pakai aplikasi SPT sementara yang pakai lewat DGP online lewat e-feeling kita bisa menggunakan yang yang pertama ini ataupun yang kedua cuman perbedaannya kalau Anda sudah mahir bisa dengan bentuk formulir jika belum terlalu paham bisa dengan bantuan untuk kali ini saya akan membuat dengan bentuk formulir karena memang tidak terlalu susah mengisinya ya hanya mengisi formulir ada nanti sudah kita bisa paham apa maksudnya jadi kita tidak perlu dengan panduan cuman kalau belum paham bisa juga dengan panduan kita akan klik disini 1770S dengan formulir kita klik aja ya setelah kita klik tadi formulirnya inilah formulirnya untuk yang pertama ada data formulir disini kita akan pilih tahun pajak tahun pajaknya adalah 2020 kemudian status SPT ini normal apabila kita baru pertama kali membuat SPT untuk tahun 2020 tapi kalau untuk yang kedua kalinya kita memilih pembetulan jadi bedanya normal sama pembetulan adalah mungkin di normal ini kita ada kesalahan misalnya utang kita kita buat 10 juta ternyata harusnya 60 juta nah baru kita buat pembetulan seperti ini ditulis dari sini pembetulan ke satu seperti itu nah cuman karena sekarang kita adalah mau buat yang normal setelah selesai kita buat normal kita langsung klik di selanjutnya nanti akan muncul ke formulir berikutnya sebelumnya agar teman-teman menyiapkan bukti potong dan juga kartu keluarga tadi sudah di awal kita sudah data formulir sekarang kita akan mengisi dimulai dengan lampiran kedua kita ini ada dari halaman dua dari halaman halaman kedua dari lima ya jadi ada lima halaman yang akan kita isi yang pertama adalah bagian A penghasilan yang dikenakan pajak final pajak final artinya pajak yang tidak bisa dikreditkan kita bisa lihat contoh-contohnya disini kita klik aja tambah ini hanya contoh aja ya biar siapa tahu teman memiliki penghasilan final kita klik disini nah ini adalah contoh-contoh penghasilan final jadi kalau teman-teman punya bunga deposito tabungan ataupun hadiah undian dapat mobil atau motor kemudian juga ada transaksi derivatif ataupun dari 14 ini maka kita harus mengisi disini berapa penghasilan kita dan berapa yang telah dipotong sebagai contoh misalnya hadiah undian dapat hadiah undian motor nilainya 20 juta nah pajaknya kan harus kita tulis disini berapa pajaknya 25% biasanya pajaknya kan ditanggung pemenangnya jadi pajak yang ditanggung pemenang itu harus dituliskan disini berapa pajaknya misalnya jadi 5 juta harus kita tuliskan disini ini tidak ini bukan kita tidak ditagi pajak lagi kita hanya melaporkan apa yang pernah kita dapatkan setelah itu bisa kita simpan cuman dalam contoh ini kita tidak membuat ini karena dia tidak ada PPH final jadi kita kita lewatkan aja ini kemudian kita lanjut ke daftar harta daftar harta di sini kalau kita sudah pernah tahun sebelumnya sudah pernah kita tinggal klik disini harta pada SPT tahun lalu nah inilah harta SPT tahun lalu jadi kalau misalnya ada harta yang nambah bisa kita klik disini klik tambah tapi ya kalau harta kita hanya tahun yang lalu ya tetap ini aja cuman kalau ada yang nambah misalnya sudah cari nambah rumah bisa kita klik disini kita cari disini misalnya uang tunai nambah apa tabungan apa deposito apa saham di bawah ini juga masih ada motor mobil dan juga tanah bisa kita pilih semua disini kita pilih aja disini kemudian nama hartanya apa tahun perolehannya berapa kemudian lanjut ke daftar hutang di daftar hutang ini ini juga bisa kita klik disini kalau memang sebelumnya kita tahun kemarin sudah kita melaporkan kita klik disini dan inilah harta dia kalau mau ditambah juga bisa di klik disini kita klik aja di kode hutang bisa hutang ke bank hutang kartu kredit atau hutang lainnya kita klik kemudian nama pemberinya kita bikin misalnya bank mandiri apa bank apa kemudian alamatnya dimana tahun peminjamannya tahun berapa dan jumlahnya yang kita pinjam berapa setelah selesai bisa kita simpan tapi karena contoh ini hanya dia hanya hartanya tidak berubah masih yang tahun-tahun sebelumnya kemudian lanjut ke daftar tanggungan daftar tanggungan ya kebetulan yang saya laporkan ini adalah tekan nolarnya dia tidak kawin dan tidak ada tanggungan jadi ini tidak ada tidak diisi tapi kalau teman-teman ada bisa dituliskan disini ataupun di klik disini kalau misalnya tahun sebelumnya ada karena ini karena dia memang tidak ada jadi tidak tidak ditemukan kalau mau ditambah bisa disini yang diperlukan dalam mengisi data keluarga ini adalah namanya ataupun teman-teman bisa menyiapkan kartu keluarga disana sudah ada nama nicknya dan hubungan keluarga sama pekerjaan setelah selesai bisa di klik simpan kemudian setelah itu kita klik selanjutnya kita ke selanjutnya disini adalah kita mengisi lampiran 1 di bagian A ini adalah penghasilan dalam negeri lainnya ini adalah penghasilan lainnya yang misalnya kita memiliki penghasilan selain dari karyawan selain dari karyawan tersebut jadi disini adalah ke bagian A ini penghasilan lain selain gaji kita dari karyawan misalnya ini ada sewa kita punya sewa ruko berapa ini adalah penghasilannya bukan pajak atau apa kemudian dapat hadiah yang bukan final kalau yang tadi yang kita tuliskan contoh dapat motor itu adalah yang bersifat final kemudian misalnya ada penjualan pengalian harta atau penghasilan lain yang penting punya penghasilan selain dari karyawan sebagai karyawan bisa kita tuliskan disini dalam contoh ini tidak ada ya jadi kita lanjut ke B di bagian B di bagian B ini penghasilan ini tidak termasuk objek pajak jadi kalau misalnya ada warisan bisa dituliskan berapa warisan misalnya dapat 1 miliar atau tanah harganya berapa 1 hektare berapa gitu dituliskan semua biasisnya juga misalnya biasisnya dituliskan dalam contoh ini tidak ada jadi kita lanjut ke bukti potong untuk bukti potong ini jadi kalau teman-teman mau mengisi bisa di klik tambah disini isi aja disini PPH21 kemudian NPW pemotongnya tempat kita bekerja ditulis disini kemudian nanti ini langsung ngelink kalau kita sudah sudah buat NPWP tempat perusahaan kita langsung namanya nanti disini ngelink kemudian nomor bukti potongnya ini bisa dilihat di di ini seperti gambar di bawah ini di atas di samping ini ini ada nomornya yang paling atas kemudian tanggalnya bisa dilihat di paling bawah kemudian jumlah PPH yang dipotong ini bisa dilihat di nomor 20 seperti contoh ini setelah selesai kita simpan kita simpan ini kebetulan sudah ada nah ini dia sudah terekam disini ya jadi ini nama pemungut ini NPWP pemungut nomor bukti potongnya ini dan tanggal pemotongannya ini dan jenis pacatnya ini kemudian jumlahnya dipotong adalah seperti ini setelah selesai kita ke selanjutnya di selanjutnya ini adalah identitas kemudian disini adalah status perkawinan karena ini contohnya adalah tidak kawin jadi kita klik tidak kawin kemudian lanjut ke A ya disini adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini yang pertama ini adalah ini diambil dari nomor kalau teman-teman memegang bukti potongnya bisa dilihat di nomor 15 jumlah penghasilan neto nomor 15 dituliskan disini jumlah penghasilan neto kemudian ini sudah ngeling langsung ngeling kita langsung lanjut aja ke bagian B ke bagian B disini adalah penghasilan tidak kena pajak dia kebetulan tidak kawin dan 0 dan inilah jumlahnya 54 juta dan itu ada juga tertulis di nomor 18 kemudian kita setelah itu penghasilan kena pajaknya ada 2631 ini langsung meling otomatis tapi bisa kita lihat di sama apa enggak kita lihat di bukti potong nomor 19 nomor 19 setelah itu kita lanjut ke bagian C kita lanjut ke bagian C di bagian C ini ini adalah PPH terhutang ini sudah otomatis ngeling tapi kita cocokin dengan bukti potong kita bisa dilihat di nomor 20 nomor 20 ya disini nomor 20 kemudian disini dikosongkan saja dan ini adalah jumlah pajak yang akan kita yang telah dipotong dari kita kemudian kita lanjut ke D di bagian D ini adalah PPH yang dipotong atau ditanggung pemerintah nah ini adalah langsung meling ya ini pajak yang tadi yang telah dipotong kemudian disini yang harus kita isi tidak ada ya ini dikosongin saja lalu kita ke bagian E di bagian E ini ada yang harus kita bayar disini adalah PPH kurang atau lebih bayar disini adalah 0 ya karena memang sudah dipotong sama tempat kita bekerja ini sebagai contoh disini adalah 0 karena sudah dipotong sama pemberi kerjanya jadi tidak ada yang harus dibayar tapi ini tergantung berbeda ya setiap wajib pajak setiap karyawan ya jadi bisa jadi disini ada yang yang dibayar tapi dalam contoh ini tidak ada yang dibayar karena sudah dipungut atau dipotong sama atau sudah dibayarkan oleh perusahaan dari pemotongan gaji kita kita lanjut ke bagian F di bagian F ini adalah angsuran PPH pasal 25 dalam contoh ini juga kosong ya dalam contoh ini kosong kemudian kita lanjut ke pernyataan ini adalah bahwa benar-benar lengkap ya jadi kita harus benar-benar mengisi dengan lengkap jika memang sudah benar harus kita klik setuju ya tapi diingat ada sanksi-sanksi jika kita tidak mengisi dengan benar dalam contoh ini sudah benar kita klik aja setuju lalu kita ke selanjutnya di selanjutnya ini ini adalah rekapan ya rekapan dari yang telah kita isi jadi jenis formulernya adalah 1770S tahun pajaknya 2020 kemudian ini adalah statusnya nihil karena memang sudah dibayar perusahaan kemudian disini catatan lengkap jadi sudah lengkap kita tinggal ambil kode verifikasi disini kita ambil kode verifikasi kita klik disini kita klik kemudian kita klik email dikirim ke email kita yang sudah terdaftar di DGP online setelah itu kita baru klik ok kita tunggu saja ini sudah sukses pengirimannya token sudah dikirim ke email kita kita sekarang tinggal membuka email ya ini sudah ada masuk kode verifikasi kita klik saja kode verifikasi ya ini dia kode verifikasinya kita copy saja biar tidak salah karena kalau salah hurufnya tidak bisa terlapor kita paste saja disini lalu kita kirim klik kirim SPT setelah itu kita respon kita puas atau tidak puas kita klik saja puas karena sudah berhasil kita laporkan SPT nya kita akan lihat buktinya bukti bahwa kita sudah melaporkan dia ada di sebelah kanan ini sebelah sini kita lihat disini klik lihat BPE dan inilah dia bukti bahwa kita sudah melaporkan SPT kita untuk karyawan yang gajinya di atas 60 juta untuk mendapatkan ini bisa kita screenshot ya dari HP kita atau dari dari HP kita bisa di screenshot dan bisa kita simpan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya